Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yurabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mulana muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah podcast Yang mana di dalamnya ada Orang yang bertanya pada yaimad Tentang beliau hadir atau tidak Pada undangan Robito Halawiyah tanggal 7 dan 8 Kita simak videonya berikut ini ya guys Bismillahirrahmanirrahim Bahwa ada informasi ya Bahwa KIAI 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 Madudin Al Bantani Beserta kawan-kawan itu diundang oleh Robito Halawiyah Dalam rangka diskusi Apakah itu benar ya i? Undangan itu sudah sampai kepada KIAI? Ya sebenarnya ini asalnya ada dari sebuah universitas Mau mengundang saya dengan Mas Rumel Universitas Islam Wali Songo Ingin mengadakan acara diskusi Apa namanya itu Nasab ini Di Universitas Islam Wali Songo Dari lembaga pemberdayaan masyarakatnya LPM LPPM apa itu istilahnya Nah sudah menghubungi saya Nanti katanya dengan Mas Rumel Saya siap Kemudian ada informasi lagi Bahwa Mas Rumel tidak siap Tanggal 10 September Kalau tidak salah Tanggal 10 September Saya diundang oleh Universitas Islam Negeri Wali Songo Dengan Mas Rumel Saya siap Oke saya siap kata saya Kemudian ada SMS lagi KIAI ternyata Mas Rumel tidak siap Tanggal 10 September Karena sesuatu hal Katanya mau ke luar negeri Ya sudah Pertanyaan yang mungkin ditumbuh-tumbuh oleh teman Hadirnya Beliau Membuat tesis Membatalkan Pak Alawi Nasab Pak Alawi Kalau menurut saya Pribadi Beliau kan Membuat tesis Membatalkan Nasab Habib Pak Alawi Nah sekarang Beliau diundang oleh Robi To'ala Wiyah Yang mana Robi To'ala Wiyah ini Adalah Yang menauni Para habaid Seharusnya Beliau Datang Ya imat ya Dan kita dulu pernah melihat Video nya Tiga hari Tiga malam Debat Di ladang ini Ya seharusnya Ya seharusnya hadir lah Ya imat Agar masyarakat umum ini Tidak Tidak pusing Ya guys ya Polemik Nasab Berlanjut terus Agar Cepat selesai Agar kita Bisa kembali Persalaman Ya Aslinya Kalau menurut saya itu Gini guys Itu kan Diskus Diskusinya itu Tertutup Tapi kan Di live Oleh TV Youtube Nabawi TV Nah Kenapa kok tertutup Kita lihat saja ya Di kolom komentar Kalau kita Membuat video Tentang Habak Pasti diserang oleh Kerombolannya Yang sebelah Yang menjelekkan Jongos Yaman Atau Apa itu lagi Mukibun Atau Allah Saling menjelekkan Ya seharusnya Seharusnya ini Menjadi momentum Untuk Mempersatukan Kembali Yang sudah Renggang ini Ya guys Tertutup kan Agar Jamaahnya yang Membela Giamat Dan yang membela Para HB Bhalawi Ini tidak Saling tentro Kalau menurut saya Itu seperti itu Ya guys ya Kan Kita tahu lah Di Medsos itu Banyak Yang Menjelekkan Para Pembela Baib Pembela Balawi Dengan sebutan Jongos Yaman Terus Mukibul Terus Apalagi Kalau Seingat saya Seperti itu Banyak aslinya Ya guys Terus yang Kemarin Ada Itu Kalau Yaima Tidak adir Itu disebut Al-Kaburi Seharusnya Sudah Stok Masa Terus Berlanjut Seperti ini Ya guys ya Allah Silahkan Berkomentar Di kolom Komentar video ini Tetap Santu Menyejukkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Indonesia Kita bersaudara Saluh ala Nabi Muhammad Allahumma Salli'alih Selamat menikmati